Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, wakil wali kota Palu Sigit Purnomo Said atau Pasya Ungu Dikabarkan meninggalkan tugasnya Untuk mengikuti konser bersama Group Band Ungu di Singapura Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Group Band Ungu memang Group Band yang sangat terkenal di tanah air Bahkan di negara-negara yang kita banyak TKI-nya itu juga luar biasa Banyak penggemarnya Jadi Ungu kalau show di Singapura ya pantas ya Pasti banyak yang mau beli tiketnya dengan mahal Group Band Ungu terutama bintangnya itu yaitu Pasah Yang sekarang menjadi wakil wali kota Palu Itu memang menjadi pujaan yang luar biasa fansnya Waktu show Group Band Ungu di mana-mana di tanah air Itu sering-sering begitu sangking antusiasnya Dan banyak penggemarnya yang tidak kebagian tiket Itu sering-sering terjadi keributan Keributan karena kepingin dekat dengan idolanya Nah sekarang Pasah Group Band Ungu yang manggung di Singapura Ada juga yang ribut Tapi yang ribut itu sepertinya anggota-anggota DPRD yang ada di Palu itu Memang fenomena ini jadi fenomena yang aneh Seperti diketahui memang banyak sekali artis yang menjadi pejabat publik Di Amerika itu yang jadi presiden Ronald Reagan Dulu bintang film Cowboy Wah gagah ganteng begitu ya Bisa terpilih jadi presiden Juga itu bintang laga yang istimewa Arnold itu bintang yang ototnya gede-gede itu Juga bisa jadi gubernur California Jadi artis-artis itu memang Sepertinya nasibnya bisa jadi pejabat publik Ada juga banyak artis-artis atau pelawak Yang jadi anggota DPR Contohnya Tantowi Yahya Itu dulu bintang MC jadi anggota DPR Eko yang tukang lawak itu juga jadi DPR Lalu apa yang dipermasalahkan Om Pop? Ya, sebetulnya perlu dipertanyakan juga Apa sih keberatannya Kalau Pasa manggung dengan geruben ungunya di Singapur Sepanjang dia tidak pakai biayanya negara Dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya Kenapa diributkan? Jangan-jangan kalau Pasa yang posisinya sebagai wakil wali kota itu Bisa diributkan oleh DPRD-nya Jangan-jangan atau malah bisa di impeachment Suruh turun ya Dianggap sudah mengganggu nama baik dari anggota DPR Ya, pasti ya Kalau Pasa itu dicopot jadi wakil wali kota Kan ada posisi yang lowong Nah, jangan-jangan itu ada situasi yang kayak gitu ya Jadi kalau ada posisi pejabat yang lowong kan pada ribut juga ya Untuk berebutan siapa yang bisa menduduki posisi itu Nah, sebetulnya kan hal ini tidak perlu dimermasalahkan Kita kan tahu Itu Tantowi Yahya Waktu sudah menjadat di DPR DPR Pusat lagi ya Itu dia toh juga sering tampil di televisi kan Nyanyi-nyanyi kan Malah nyanyinya model koboy ya Country music itu ya Pakai topi koboy Model-modelnya model koboy Amerika sana Membawa gitar ya Mau nyanyi-nyanyi gengering-gengering gitu Kenapa selama ini tidak pernah ada yang komplain Ini pasah Malah jadi komplain ya Kalau cuma show di Singapura kan Tidak sehebat show di televisi Seperti Tantowi itu kan Nah, kenapa diributkan ya Kok masih banyak ada urusan kok Yang diributkan yang kayak gini ya Kan masih banyak tugas yang berat-berat kan Itu yang harus dipikirin Cuman main band saja kok diributkan Kok iya tidak usah diributkan ya Supaya suasananya jadi adem Bagaimana dengan pelawak kita yang ada di DPR itu Om Bob? Kalau artis nyanyi sudah muncul di TV ya Artis sudah muncul di panggung show Ya kalau pelawak kita itu ya melawak saja di DPR ya Oh, jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Omong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob